Sampai jumpa di video selanjutnya Berdoa dalam suratul fatikah Tunjukilah ke dalam jalan yang lurus Jadi doa itu adalah doa untuk mohon hidayah Mohon petunjuk Petunjuk ke dalam jalan yang lurus Dan ini manusia menyadari Kalau dia tanpa petunjuk doanya Pasti dia tidak akan bisa Mengetahui Menjalankan Maksud dan kehendakannya itu Sebagaimana mestinya Lalu kita butuh petunjuk yang memberikan Perintah tadi Itu yang menciptakan kita Tuhan Allah semesta alam Bukan Karena pengetahuan kita Karena kita bisa salah Pengetahuan manusia itu terbatas Sehingga butuh bimbingan Butuh petunjuk Nah Kalau para nabi Petunjuknya langsung diberikan Jalan apa Wahyu Malekat diutus malekat untuk memberikan Pengetahuan Sehingga langsung Jalan kebenaran itu Sampai kepada hakikatnya Para nabi tahu Tapi kita Kita ini bukan nabi Jalannya bagaimana Agar mendapatkan petunjuk Maka Allah berikan Firman-firman Ayat-ayatnya Dan itu Menjadi rahasia ilmu yang harus Diusahakan manusia Jadi kita Ilmu ini adalah bagian dari amal Tolapul ilmi ini Bagian dari amal kita Untuk menguak rahasia-rahasia kehidupan Hakikat kehidupan itu Lalu Allah berikan Petunjuk berupa Ayat-ayat Allah Yang menjadi sumber ilmu Yaitu ayat-ayat Kauliah dan Kauniah Ayat-ayat Kauliah itu Ayat-ayat yang termaktub Di dalam Al-Quran Berupa firman-firman Allah Maupun terdapat di dalam Hadis Qudsi Yang dikabarkan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berupa Hadis Qudsi Jadi firman-firman Allah Tapi ada ayat-ayat Kauniah Ayat-ayat Kauniah itu adalah Ayat-ayat Alam semesta itu Ayat-ayat alam semesta Ayat-ayat alam semesta itu Penciptaan Di balik penciptaan alam ini Terkandung Ayat-ayat Allah Sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu mengenal Allah Semula Dari apa Sebelum beliau menerima wahyu Beliau itu Pengen mengenal Allah Dengan ilmu Jalan ilmu Beliau mengkaji alam itu Apakah Tuhan itu ini Matahari yang bersinar ini Menerangi jagad ini Tapi ternyata Matahari terbit Dan akhirnya Sorenya tenggelam Maha suci Allah Dari sifat kelemahan Maha suci Allah Dari tenggelam Allah hidup tidak mati Allah tidak berawal Tidak berakhir Itu sifat Tuhan Allah selalu Terjaga Tidak pernah tidur Tidak pernah lena Kalau orang terlena Tertidur itu Makhluk Sehingga matahari Yang dia itu Semula menyinari Kemudian tenggelam Pastilah bukan Tuhan Karena dia Memiliki kelemahan Tidak mahasempurna Tuhan itu mahasempurna Pengetahannya Nabi Ibrahim Akhirnya mengetahui Siapa Tuhan Banyak ini Kita ini juga Orang berilmu Yang dia tidak sampai Memahami hakikat ilmunya Untuk mengenal siapa Tuhannya Maka dia Ini nanti Adalah dia Bisa saja Dia jalan yang menyimpang Akhirnya dia menyimpang Ilmunya Nanti Begitu ya Nah ini nanti Kita diskusikan Kita diskusikan ya Dari kelompok kalian Apa ini memberikan Satu pengantar Dan bagaimana Nanti kedudukan ilmu Kita bahas Dan bagaimana Keutamaan ilmu Dan lain sebagainya Baik Kita akan mulai diskusi Siapa kelompok Siapa dulu yang maju Ya Yuk Siapa Langsung saja Yang Tidak usah Apa yang ditunjuk Karena maju Sekarang atau nanti Podohai Semuanya pasti akan dapat Giliran waktunya Maju Kalau tidak pertemuan ini Ya pertemuan nanti Kalau kelompok dua Gimana Pak Silahkan Kelompok dua Angkotanya saya Destian sama Fajar Ya Silahkan Dipresentasi Ya Kelihatan gak Pak Kelihatan Oke Saya mulai Pak Boleh Pak Ya boleh Silahkan Peran dan kedudukan ilmu Dalam Islam Disusun oleh Deni Kagustiawan Destian Agung Saputra Fajar Biantor Pengertian Islam Islam adalah Agama terakhir Dan sempurna Terakhir Karena Setelah Islam Ditetapkan Allah tidak menurunkan Lagi agama baru Sempurna Dilihat dari Kecukupan Keperlakuannya Universal Dan sepanjang masa Kandungan ajaran Dari hidup pribadi Sampai global Dari bangun Mentidur Sampai menjelang Tidur lagi Termasuk ilmu Pengetahuan Dan teknologi Keseimbangan Tawazun Antara dunia akhirat Dunia sebagai Lahan untuk Menanam Dan akhirat Tempat menikmatan Hasil tanaman Antara individu Dan sosial Sederhana Rasional Istilah Sebagai Pedoman Dan arahan Hidup manusia Termasuk Pedoman Dalam mencari Mendalami Dan mengembangkan Ilmu pengetahuan Ilmu adalah Pengetahuan Yang diterima Secara Sistematis Logis Dengan Menggunakan Metode tertentu Untuk mendapatkannya Bersifat Lebih spesifik Akan sebuah Pengetahuan Pengertian Ilmu Ilmu merupakan Kata yang Berasal dari Bahasa Arab Masdar Dari Alima Ya Alamu Yang berarti Tahu Atau Mengetahui Dalam Bahasa Inggris Ilmu Biasanya Dipadankan Dengan Kata Science Sedangkan Pengetahuan Dengan Knowledge Persamaan Ilmu Dan pengetahuan Adalah Hal-hal Yang sama Dipelajari Dan Bermanfaat Bagi Kehidupan Sesuai Pembidangannya Sama-sama Hal Dengan Rasa Keingin Tahuan Layak Dikaji Dan Perbedaan Ilmu Dan pengetahuan Pengetahuan Sebagai modal Awal Dengan Sifat Umum Dan Sekedar Info Lalu Info Mempelajari Dengan Sistematis Berbagai Metode Spesifik Dan Logis Sehingga Menghususkan Dan Menindaklanjuti Pengetahuan Tersebut Menjadi Sebuah Ilmu Bisa Gantian Fajar Ya Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Menciptakan Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Bacalah Dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah Yang Mengajar Manusia Dengan Perantara Kolam Dia Mengajarkan Kepada Manusia Apa Yang Tidak Diketahuinya Ayat Diatas Mendorong Umat Islam Untuk Pandai Membaca Berfikir Dan Berkreasi Semakin Banyak Membaca Semakin Banyak Manfaat Yang Diberoleh Ilmu Akan Bertambah Bahasa Makin Baik Dan Wawasan Makin Luas Bacalah Al 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 wajah bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Klasifikasi ilmu menurut ulama Islam. Syahk Waliullah mengklasifikasikan ilmu menjadi tiga yaitu 1. Al-Manakulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu pada tafsir, usul al-tafsir, hadis dan al-hadis. 2. Al-Manakulat adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. 3. Al-Masyufat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa terlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihyak Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok yaitu 1. Ilmu Fardu Ain dan 2. Ilmu Fardu Kifaya. Kemudian beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu Fardu Ain yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya berarti lah dia sudah mengetahui ilmu Fardu Ain. 2. Ilmu Fardu Kifaya. Yaitu ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat disampingkan dalam menetakan urusan duniawi. Lebih jauh Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu Fardu Ain ialah ilmu agama dengan segala cabangnya. Seperti yang tertakut dalam rukun Islam Pertara itu yang termasuk dalam ilmu yang menuntutnya Fardu Kifaya antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung, untuk sual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha menekatkan urusan dunia. Hakikat ilmu dalam Islam Ada dua sumber ilmu yang diyakini dan dipegang umat Islam yaitu sumber ilmu yang berasal dari ayat-ayat Yang pertama, Quliyah atau Al-Quran dan Hadis Bentuknya berupa wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada seluruh manusia tapi melalui perantara malaikat terhadap orangnya untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia yang terhadap orangnya 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 dengan syarat ia mau mengedakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat di alam sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Kedua ilmu tersebut saling menguatkan satu sama lain Quliyah akan menghubungkan kebenaran atau sebaliknya kemudian juga akan menghubungkan fakta Quliyah Akhirnya dengan mempelajari Quliyah maka pengenalan sesuatu kepada pentingannya akan menjadi tepat dan bagus dan dengan mempelajari Quliyah pengenalan sesuatu terhadap orangnya akan menjadi merupakan akan berpegang kepada kedua kedua ilmu terbaik maka manusia akan dapat menjalankan tugas kedua-duanya di muka publik sehingga akan mencapai kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia, baik yang mempelajari suatu kebenaran secara mendalam mendasar dan eksakta contohnya mempelajari keadaan contohnya mempelajari tentang manusia dan humaniora contoh mempelajari sastra-sastra dan nilai kemanusiaan dan mengatakan ilmu apabila ada objek yang spesifik dan secara sistematis mempunyai minum apabila atau epizik dan ada jatuan simulanya ilmu di dalam agama islam punya kedudukan yang sangat penting karena di dalam ayat Al-Quran akan sangat penting membagi manusia dalam islam kemajutan bagi seluruh umatnya baik laki-laki untuk menuntut ilmu kadang patah carilah dan menuntut walau sampaikan di sini terakhir yang diperhatikan sebagai perintah negeri tidak umurnya dan untuk menuntut ilmu mesti sampai keperlihatan yang terakhir dengan ilmu yang orang bisa membedakan antara yang paling mungkinlah seseorang menjadi lebih bijaksana dalam siap baik mengambil keputusan baik mengambil keputusan apapun tentunya ilmu ini tersebut harus dihiri dengan presentasi dari kami apabila ada salam kata kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu tadi presentasi dari kelompok dua Pak Edi belum akan berikan komentar dulu nah sekarang cara pembelajaran kita adalah setelah kelompok itu melakukan presentasi maka silahkan diberikan tanggapan berupa per adukan permasalahan atau pertanyaan ya nanti biar dijawab oleh antara kelompok dan nanti Pak Edi selaku dosen akan mengomentarinya juga oke ya terus kemudian pertanyaan ini juga Pak Edi catat sebagai keaktifan kalian ya silahkan siapa yang mau mengajukan permasalahan dari kelompok lain yuk silahkan ya mengajukan permasalahan atau pertanyaan ya dari kelompok lain silahkan berarti ada sembilan kepala yang maju kan tiga orang ini dua belas orang yang masuk di kelas ini ada sembilan orang yuk silahkan gimana enggak ada yang mengajukan permasalahan kalau enggak ditanya loh nanti Pak Edi pilih ditanya malahan yang menanya adalah kelompok tadi dengarkan enggak itu tadi ini kelompoknya Denik silahkan siapkan pertanyaan ya nanti Pak Edi kalau enggak ada yang tanya malah kita tanya saja ini audiens di sini nanti Pak Edi yang tunjuk siapkan pertanyaan Pak Edi masih buka mau ditanya atau mau bertanya silahkan oh ini kelas SD nampaknya kelas mahasiswa kok enggak aktif baik kalau begitu oke Dio WK Batara mana Dio halo Dio 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 tinggal turun apa Dio Dio catatan Pak Edi Dio tidak responsif tinggal di tinggal tidur apa-apa eh nanti Pak Edi cari lagi pajar Diantaro oke bukan kelompoknya Denik ya itu kelompok saya Pak saya mau tanya Pak oke Surya Agung Surya Agung silahkan Surya Agung kemukakan perkenalkan saya Surya Agung dari kelompok 1 saya mau bertanya perbedaan ilmu Fardu Ain dan ilmu Fardu Kipayah terima kasih Surya Agung perbedaan ilmu Fardu Ain dan ilmu Fardu Kipayah Baik satu lagi bolehlah saya jawab ya nanti sebentar satu lagi lihat satu lagi silahkan siapa atau Pak Edi Tungyuk kelas SD tidak tidak Tungyuk baik Dinar Arti Suryani Halo Dinar Arti Suryani Dinar Halo Dinar Ya Pak Silahkan ajukan mau bertanya apa ditanya pilih dua mau bertanya 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 silahkan ajukan pertanyaan Dinar bagaimana bagaimana orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ya bagaimana orang berilmu tapi tidak diamalkan tapi tidak diamalkan silahkan Denik silahkan Denik kelompoknya Surya Surya Agung banyak perbedaan Ya Pak saya jawab Pak penyanyi Mas Surya Ya Ilmu Fardu Ain adalah ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya berartilah dia sudah mengetahui ilmu Fardu Ain Ilmu Fardu Kifayah adalah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menenggarkan urusan duniawi terus intinya adalah ilmu Fardu Kifayah merupakan kewajiban dan sifatnya kepada umum sedangkan Fardu Ain merupakan kewajiban setiap personal orang Terima kasih Pak Ya Surya Agung bagaimana Surya Agung Terima kasih Pak sudah jelas Baik Jadi tadi sesuai pengertiannya ya Fardu Ain Fardu Ain itu adalah kewajiban terhadap diri Jadi kalau orang kewajiban itu tidak dijalankan maka dirinya ini akan mendapatkan kemalorotan mendapatkan keburukan tidak bisa menjalani kehidupan maka dibutuhkan ilmu agar dia bisa menjalani kehidupan ilmu pokoknya adalah yang pertama itu ilmu agama ini masuk menjadi Fardu Ain sehingga dia bisa menjalankan kewajiban yang dibebankan pada dirinya kemarin kan maksud hidupnya adalah manusia itu diberikan kewajiban beban kewajiban untuk menyembah Tuhannya maka dia harus tahu ilmunya untuk menyembah Tuhannya tahu siapa Tuhannya dan bagaimana cara menyembahnya jangan sampai keliru nanti dianggapnya Tuhanku adalah batu besar Tuhanku adalah pohon yang besar banyak manusia itu keliru salah gagal mengenal Tuhannya dikiranya batu besar tadi bisa memberikan manfaat bagi dirinya mengabulkan doa-doanya padahal setan dibalik batu besar itu maka dia tahu cara dia punya ilmu untuk menyembah batu besar itu tadi tapi kan salah ilmunya adalah batu itu diberi sesajen diberi persembahan disembelihkan kepala kerbau untuk ditanam disajikan untuk batu besar tadi nah ini keliru dia ilmu dia punya ilmu tapi salah maka kita wajib mencari ilmu yang pokok yaitu untuk kehidupan kita terutama kehidupan dunia maupun akhirat karena kita akan hidup di dunia dan di akhirat ya kan tahu ilmunya pertama ilmu yang pertama adalah mengenal Tuhannya dan bagaimana cara menyembahnya kalau salah mengenal Tuhannya dia akan salah tidak tahu cara menyembahnya pula maka dia akan menghadapi tuntutan pertanggung jawaban nanti di akhirat ketika Tuhannya menghadap atau ketika dia menghadap Tuhannya atau kalau di kita nanti ketika kita ditanya pertanyaan kubur sama malaikat muka nakir kan buduh ilmu kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat muka dan akhir maka farduain itu kalau fardu kipaya wajib untuk umum misalnya ilmu kedokteran ya itu tidak tidak semua orang misalnya maka kan kamu kan tidak belajar kedokteran loh ada yang belajar komputer grafis desain grafis itu ya dibutuhkan untuk kehidupan membantu kehidupan manusia maka ini fardu kipaya kalau ada orang yang sudah belajar maka kewajiban itu tidak wajib bagi yang lainnya jifatnya umum artinya apa harus ada yang jadi dokter soalnya apa kalau tidak ada yang jadi dokter nanti tidak ada yang bisa merawat orang sakit maka wajib hukumnya ada orang yang belajar untuk menjadi dokter ilmu kedokteran tapi pak edis karena sudah ada yang belajar ilmu kedokteran pak edis sudah tidak tidak kena kewajiban untuk mempelajarinya paling belajar pertolongan pertolongan pertama pengetahuan umum tentang kesehatan untuk menjaga diri tidak wajib artinya supaya kita tidak supaya kita bisa menjaga kemaslahatan hidup kita ilmu-ilmu tentang kesehatan supaya kalau anak kita sakit itu juga bisa melakukan pertolongan pertama nah tapi ilmu agama harus semua orang wajib nah kefarduan tadi faridotun ala kuli muslimin tadi ada yang sifatnya kalau imam ghazali kan wajib ayin dan wajib hifaya gitu ya baik pertanyaannya dinar silahkan dijawab oleh anggota kelompok yang lain Denny bagaimana orang berilmu tapi tidak diamalkan silahkan baik saya pak yang komentar gestian agung sabut ya ya gestian silahkan ilmu tanpa ilmu kalau tidak diamalkan ya ilmu itu harusnya disertai dengan amalan dan amalan dan amalan-amalan itu merupakan buah dari ilmu juga maka ilmu tanpa amalan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya ya itu tidak ada manfaatnya atau yang tidak bermanfaat dan sesungguhnya ilmu itu diturunkan untuk tujuannya itu ya untuk diamalkan juga lagi maka Allah menamakan orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu atau sebaliknya sebagai orang sesat dan orang-orang yang sudah berilmu tapi tidak mengamalkan sebagai orang yang dimurkahi Allah gitu pak ya itu Mbak Dinar halo Mbak Dinar gimana ya sudah jelas ya betul gestian tadi sudah menerangkan cukup baik buahnya ilmu adalah amal dan amal itu artinya apa menjadikan ilmu tadi bermanfaat buat diri dan lingkungan sekitar kehidupan manusia bahkan ilmunya bermanfaat buat alam kenapa orang merusak alam karena dia bisa saja tidak tahu ilmunya misalnya penebangan hutan ini kan orang gagal paham yang penebangan liar pembakaran hutan begitu dia penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan secara liar tadi merusak alam berarti karena apa karena kebodohan dia tidak sadar bahwa ketika hutang di lereng-lereng gunung dia tebangi akhirnya dulu kan begitu musim penghujan longsor akhirnya yang menjadi korban adalah tetangga tetangganya kampungnya bahkan dirinya pun kadang-kala ikut terbawa tadi banjir bandang karena air itu betul-betul tidak terkendali karena akibat apa akibat sedimentasi sungai yang karena sampah-sampah manusia buang sampah sembarangan ataupun air itu langsung saja turun kebawah tanpa penghalang tanpa bisa diserap lagi sehingga terjadi bandar-bandang bahkan dirinya orang yang berbuat kerusakan di muka bumi bisa jadi korban sendiri akibat kebodohannya itu jadi maka ilmunya harus diamalkan supaya memberikan apa namanya manfaat tadi dikatakan ya manfaat buat diri dan lingkungannya kemudian juga menjadi barokah Allah-Allah menjadikan ilmu ini barokah bagaimana caranya diamalkan kalau orang tidak mau mengamalkan jadi kamu caranya supaya ilmumu barokah berkembang harus diamalkan supaya berkembang dan diajarkan jadi orang penuntut ilmu harus memiliki niat ketika dia belajar itu niatul amal harus menyiatkan saya belajar ilmu akutansi nanti saya amalkan gimana di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang saya akan hadapi itu jadi saya masuk tadi jadi Rasulullah salam-salam bersabda menamilah di ma'alima barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui warosallahu ilma malam ya Allah Allah akan mewariskan ilmu yang dia belum ketahui anak grafis misalnya ya kan anak grafis sudah dikasih ilmunya saya membuat itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terputus tadi ya. Jadi barang si dia ngamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan kemanfaat ilmu. Atau bahkan nanti akan dituntut. Sudah dikasih ilmu sama Allah, kok tidak mau berbagi dan tidak mau diamalkan, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat terhadap ilmunya tadi. Jadi ilmu ini bagian dari rezeki, ya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Termasuk ketika digunakan untuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan akibat dari penggunaan ilmu yang disimpangkan, disalahgunakan. Jadi ilmunya harus dimanfaatkan, karena kalau tidak, satu, akibatnya apa? Ilmunya tidak berkembang, tidak barokah. Yang kedua, dia akan mendapatkan pertanyaan, pertanggungjawabkan akan penggunaan ilmu yang sudah dirizkikan oleh Allah. Kan doa kita kan, ya Allah tambahkanlah ilmu, dan berikanlah rezeki berupa kefahaman. Jadi, kefahaman itu adalah rezeki dari Allah. Baik, itu tanggapan tadi. Silahkan kelompok berikutnya. Nah, barangkali untuk pertemuan ini dua kelompok saja. Nanti kelompok yang lain maju di... Kelompoknya Fahmi? Kelompok satu ya, Pak. Kelompok satu ya, Pak. Oke, Nilda. Silahkan, Nilda. Kelompok dua. Sekarang kelompok. Nah, ini Fahsyal, Nilda. Keluar lagi. Bentar, Pak. Ya, tadi Pak Edi mencari Dio. Sudah muncul belum nih, Dio. Dio. Halo, Dio. Kelihatan enggak, Pak? Ya, kelihatan. Kelihatan, Nilda. Saya mulai ya, presentasi. Diri kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempersembahkan tentang peran dan kedudukan ilmu dalam Islam. Yang disusun oleh satu, Fahmi Faisal Akbar dari komputer akutansi. Saya sendiri, Ilda Bertiwi dari komputer akutansi. Dan yang terakhir, Surina Al-Busabutro dari manajemen informatika. Apa itu ilmu? Ya, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersislam menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan menurut kampus besar bahasa Indonesia. Ilmu juga merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah yang artinya Allah pernah memiliki ilmu pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu ilmu yang menjadikan manusia istimewa lebih dari makhluk lainnya. Itu menurut kamus populer Islam. Kemudian peranan ilmu dalam Islam. Yaitu dalam Islam menurut ilmu itu adalah wajib dunia. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Manusia suka menuntut ilmu. Ilmu itu karena memandangkan peranan ilmu itu di dalam kehidupan sangat memberi faedah-faedah dan memberi kesan. Di antaranya, satu, orang yang bodoh, susah berhadapan dengan kehidupan yang bersimpang siur dan pancaro banyak maka perlu ilmu untuk berhadapan dengannya. Untuk yang kedua, dengan ilmu pengetahuan ada manusia boleh maju di dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan ada manusia boleh maju di dalam bidang pembangunan. Untuk yang keempat, dengan ilmu pengetahuan ada manusia boleh maju di dalam bidang perhubungan. Untuk yang kelima, dengan ilmu pengetahuan ada manusia boleh maju di dalam bidang ketentraan dan persenjataan. Untuk yang keenam, dengan ilmu pengetahuan manusia boleh maju di dalam berbagai bidang yang lain. Yang ketujuh, pengetahuan itu ada manusia boleh membalik makan, otot, dan jiwanya Untuk yang kendelakan itu manusia boleh menjadi kawan Di waktu ketika ada kerja apa dan suasana apa selalu Kemudian yang ketujuh sembilan itu Dengan ilmu pengetahuan ada manusia boleh mendapatkan perjalanan yang mudah dan senang Dan untuk yang kesepuluh, dengan ilmu pengetahuan Manusia bisa boleh menguasai orang atau kaum dan bangsa-bangsa yang bodoh Untuk slide selanjutnya silahkan dibeta oleh Pak Mika Ishal Akbar Yang kesebelas, dengan ilmu pengetahuan ada manusia dihormati dan disegani orang Yang kedua belas, dengan ilmu pengetahuan ada manusia mudah membuat kerja yang susah dan mencabar Yang kedua belas, dengan ilmu pengetahuan ada manusia mudah mendapat kejayaan dunia dan akhirat Yang keempat belas, dengan ilmu pengetahuan ada manusia biasa dia memimpin orang yang bodoh Yang kelima belas, selanjutnya dengan ilmu pengetahuan jarang orang menjadi miskin Selanjutnya dengan ilmu pengetahuan manusia boleh mendapat harta dan kekayaan Yang terakhir, dengan ilmu pengetahuan manusia boleh mendapat kuasa Sumber ilmu Di antara sumber-sumber ilmu, ialah melalui belajar dan membaca, membuat kajian Melalui pengalaman Bagi Rasul atau Nabi, melalui Wahyu Yang keempat, bagi orang yang bertakwa melalui Islam Selanjutnya Fahmi Kedudukan ilmu dalam Islam Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu Islam Bagaimana dijelaskan dalam puluhan ayat Al-Quran Mendudukan ilmu dan para ilmuwan di tempat yang terhormat Ini tidak terlepas dengan fungsi dan peran ilmu Ilmu jelas merupakan modal dasar bagi seseorang dalam memahami berbagai hal baik terkait Urusan duniawi maupun ukrawi Salah satu bukti nyata Kemuliaan ilmu dalam Islam adalah ayat yang pertama Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berhubungan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan berfirman Mulai Yang maha pemurah yang mengajarkan apa manusia dengan terantara halam atau pena Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui Di samping ayat Al-Quran Banyak juga hadis yang memberikan dorongan kuat untuk menuntut ilmu Antara lain hadis berikut yang dikutip Carilah ilmu walau sampai ke negeri dina Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Hadis lewat bayi haki Carilah ilmu walau sampai ke negeri dina Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Sesungguhnya malaikat akan menatakan sayapnya Bagi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dia tuntut Hadis lewat dilu abar Dari hadis tersebut diatas semakin jelas komitmen ajaran Islam padamu Dimana menuntut ilmu menduduki posisi fardu atau wajib Bagi umat Islam tanpa mengenal batas wilayah Ilmu pengetahuan paling tinggi nilainya melebihi hal-hal lain Bahkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia memiliki ilmu yang mahal mengetahui Seorang penyair besar Islam mengungkapkan Bahwa kekuatan suatu bangsa berada pada ilmu Saat ini kekuatan tidak bertumbuh pada kekuatan fisik dan harta Tetapi kekuatan dalam hal ilmu pengetahuan Orang yang tinggi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang berilmu Ya sekian presentasi dari kelompok satu Apabila ada salah kami maaf Apakah ada pertanyaan Baik silahkan diadikan pertanyaan Keaktifan kalian juga Siapa-siapa yang aktif Siapa-siapa yang tidak respon Itu ada catatan-catatannya Jio tadi tidak respon ini berarti ditinggal pergi Ini pak mau tanya pak Oke Denny Ya gimana Denny Apa fungsi utama dalam fungsi utama ilmu Yang diterangkan oleh ayat pertama Yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-alak satu sampai lima Ya Baik satu lagi Saya pak Ya siapa ini Halo silahkan Saya pak Dinda Dalam bentuk dorongan apa Supaya orang-orang yang tidak menentuk ilmu Ya Apa Dinda Coba diulang Dalam bentuk dorongan apa Saya orang-orang yang lebih racun untuk menentuk ilmu Oke Oke Silja dengar suara Dinda ya Yang terakhir kurang dengar pak Bisa diulang pak Dinda Ya Kurang dengar Pelan-pelan Pelan-pelan Ya Dalam bentuk dorongan apa Supaya orang-orang lebih racun untuk menentuk ilmu Gimana Mbak Hilda Sudah jelas pertanyaannya Dalam bentuk dorongan apa Supaya orang-orang lebih menentuk ilmu Ya Lebih racun untuk menentuk ilmu Lebih racun menentuk ilmu Ya Motivasinya apa Itu ya Baik Silahkan Dijawab Oleh kelompok Dua Kelompok satu ya Silahkan kelompoknya Mbak Hilda Amin Silahkan Siapa yang mau menjawab itu Tidak urut boleh Dari Pertanyaannya Anggota kelompok yang lain Juga harus aktif Sambil pak Hilda Mengabsen ini Zaki Halo Zaki Hadir baik Video masih Mendelek apa Sudah hadir Video Oh masih tidur Hadir Hadir semua pak Bertidur disini pak Ya itu Dia masih tidur Berarti ini Dari tadi tak panggil Panggil Tidak Responsi Disini Terjah Lompok Hadir Baik Hadir ya Tadi soalnya pak ditanya Tidak Respon Sipatannya tak pikir Tidur Silahkan Saya mau menjawab Pertanyaan dari Dinda Baik Silahkan Pertanyaan Dinda Dijalab Bentuk Dorongan Untuk rajin menutup ilmu Yaitu Yang pertama Dari Orang itu sendiri Yaitu Atas Kesadarannya Menutup ilmu Adalah Hal Ibadah Yang kedua Atas Dorongan Atau Izin Dari Allah Sehingga Manusia tersebut Dapat Diberi Hidayah Untuk menuntut Rajin menuntut ilmu Cukup Itu Jawaban dari saya Baik Gimana Mbak Jinda Tadi pertanyaannya Dari Tadi Mbak Jinda Gimana Mbak Jinda Sudah cukup Jawabannya Sudah jelas Baik Biar dijawab dulu Pertanyaan yang pertama Oke Tadi pertanyaan Jinda sudah dijawab Pertanyaan Denik Silahkan Lompoknya Masurya Siapa Yang mau Menjawab Pertanyaan Denik Tadi Apa fungsi Utama Ilmu Dia merujuk pada Surat Al-Alak Satu Satu Sampai Lima Itu kan Allah Ta'ala Mengajarkan Mengajarkan Manusia Terkait dengan ilmu Bagaimana itu Silahkan 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 Mbak Hilda Apa Anggota Kelompok lain Silahkan Jawab Ayo Pertanya 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 Gimana Gak ada yang Jawab Ini kelompoknya Halo Hilda Hilda Gimana Hilda Ya Pak Bentar Jawabannya Pertanyaan Denik Tadi Gimana Gak Gak Dijawab Seria Halo Anggota Kelompok lain Tidak Bisa Menjawab Kelompok Satu Ya Denik Halo Denik Ya Pak Denik Ya Pertanyaanmu Ternyata Tidak Bisa Dijawab Oleh Anggota Kelompok Tersebut Ya Pak Tentunya Kita Melihat Dulu Makna Dari Karena Pertanyaan Kan terkait Al-alak Ya Ya Pak Ya Karena Kalau terkait Al-alak Itu kan Ikrok Bismirob Dikal Ladiah Holak Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Menciptakan Kolakal Insana Min Alak Yang Dia Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Ikrok Warub Bukal Akram Bacalah Dan Tuhan Mullah Yang Maha Mulia Al-ladi Alam Bil Kolam Yalah Allah Yang Mengajarkan Manusia Dengan Kolam Alam Insana Malam Ya Mengajarkan Manusia Yang Tidak Dia Ketahu Jadi Ini Ini Adalah Fungsinya Apa Sebenarnya Ilmu Itu Adalah Untuk Agar Manusia Tadi Memahami Rahasia Rahasia Kehidupan Yang Pertama Tentu Memahami Siapa Tuhannya Yang Allah Kenalkan Juga Bacalah Ikrok Untuk Apa Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Menciptakan Artinya Kita Harus Memahami Siapa Tuhan Kita Yang Telah Kholakal Insana Min Alak Yang Telah Menciptakan Manusia Jadi Fungsi Ilmu Ini Adalah Dia Untuk Mengenal Tuhannya Dan Mengetahui Maksud Dan Kehendaknya Karena Tuhan Ini Punya Maksud Menciptakan Kehidupan Dan Itu Diajarkan Allah Berikan Petunjuk Tadi Perdoman Perdoman Ini Berarti Kita Harus Mempelajari Apa Sebenarnya Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Oleh Allah Ta'ala Rabbul Alami Makanya Ilmu Itu Yang Mengajarkan Siapa Allah Mengajarkan Pengetahuan Yang Kita Tidak Tahu Maka Semakin Kita Berilmu Semakin Kita Ini Akan Menyadari Bahwa Pengetahuan Kita Itu Sumbernya Dari Allah Ta'ala Bahwa Kita Itu Makin Makin Yakin Terhadap Rabbul Alamin Tuhan Pemelihara Alam Ini Karena Kita Makin Terkuat Rahasia-rahasia Yang Terkandung Di Dalam Kehidupan Ini Secara Hakikatnya Kebanyakan Kebodohan Manusia Karena Dia Tidak Faham Tidak Mengetahui Tadi Ya Tebangilah Pohon-pohon Dilereng-lereng Perbukitan Di atas Desanya Yang penting Hari ini Saya Bisa Jual Ini Pohon-pohon Ini Dia Jual Ke Kota Dapat Uang Banyak Uangnya Disimpan Di bawah Bantal Begitu Hujan Uangnya Beserta Impa Dari Longsor Dari Dikit Yang Dia Hancurkan Karena Tidak Tau Ilmu Sebenarnya Bodoh Kebodohan Itu Karena Tidak Memahami Ilmu Maka Tadi Disebutkan Dalam Anggota Kelompok Yang Kedua Presentasi Kedua Tadi Itu Manusia Bisa Bisa Memperoleh Mendapatkan Kekayaan Bisa Tidak Miskin Manusia Bisa Memperoleh Kebahagiaan Manusia Bisa Memperoleh Keselamatan Itu Dengan Ilmu Dan Mendapatkan Kemuliaan Allah Mengangkat Derajat Ketinggian Orang-orang Yang Beriman Dan Berilmu Jadi Ilmu Menjadikan Orang Beriman Ini Dimuliakan Allah Dunia Dan Akhir Itu Jadi Motivasi Juga Bahwa Kalau Kita Siapa Yang Berusaha Dia Akan Mendapatkan Hasil Daripada Usahanya Kemuliaan Dunia Akhirat Dicapai Melalui Ilmu Jadi Kalau Kita Mau Mulia Di Dunia Dengan Ilmu Mau Mulia Di Akhirat Juga Dengan Ilmu Jadi Kalau Kita Tidak Punya Ilmu Kita Tidak 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 Mulia Dalam Kehidupan Kita Terutama Kehidupan Di Akhirat Kalau Dunia Cuman Sebentar Hidup Di Dunia Sementara Hidup Di Akhirat Selama Lamanya Kita Butuh Kemuliaan Di Akhirat Nanti Supaya Tidak Susah Disana Butuh Ilmu Ya Saya Kira Itu Jelasan Tadi Tentang Pertanyaan Denik Tadi Gitu Denik Gimana Denik Jelas Menjawab Pertanyaan Jelas Pak Cukup Baik Saya Kira Cukupkan Nanti Minggu Depan Topiknya Masih Sama Melanjutkan Ilmu Nanti Yang Belum Maju Silahkan Nanti Maju Di Pertemuan Minggu Depan Kemudian Untuk Tugas Kedua Berikutnya Itu Tidak Minggu Depan Tapi Dua Minggu Lagi Sehingga Kalian Bisa Punya Waktu Untuk Menyiapkan Apa Berkenaan Dengan Budi Bekerti Yang Baik Jadi Kelompok Silahkan Membuat PPT Presentasi Tentang Akhlakul Karimah Atau Budi Bekerti Yang Baik Nanti Dipresentasikan Dan Dibagi Setiap Anggota Harus Aktif Setiap Anggota Akan Mengirimkan PPT Sendiri Walaupun Dikerjakan Secara Kelompok Tapi Setiap Anggota Harus Memperoleh Porsi Bagian Dari Kerja Kelompok Tadi Dan Mengirimkannya Ke Classroom Jadi Tata-tata Anggota Mengirimkannya Sendiri Sendiri Ke Classroom Sesuai Bagiannya Walaupun Dikerjakannya Secara Berkelompok Diskusikan Secara Berkelompok Tapi Uploadnya Sendiri Sendiri Terus Tugas Berikutnya Adalah Akhlakul Karimah Bukan Minggu Depan Sehingga Kalian Punya Waktu Menyiapkan Jelas Jelas Pak Saya kira Pak Cukupkan Akul Koli Hada As-Saudh Hali Walakum Wa Kura Fikir War Ham Wa Anta Khair Rahimin Allahumma Arhamna Bil Quran Adin Assalamuala Assalamuala Assalamualaikum As-Saudh As-Saudh As-Saudh